Pemirsa petugas gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kudus menggelar repites massal di tiga pasar tradisional dari 150 sampel, hasilnya satu reaktif, sementara itu di Kulom Progo, seorang nenek pedagang menangis saat di repites. Tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kudus menggelar repites di sejumlah pasar tradisional di Kudus, satu per satu pengunjung pedagang, buruh angkut hingga juru parkir yang beraktivitas di pasar dilakukan pengambilan sampel. Tidak hanya itu saja, tidak hanya di pasar bitingan saja, petugas juga melakukan repites secara serentak di tiga pasar dari 150 hasil repites di tiga pasar ditemukan satu reaktif. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Binas Kesehatan Kabupaten Kudus mengatakan bahwa repites yang dilakukan secara acak kali ini diharapkan mampu mendeteksi sejak ini kasus COVID-19 di Kudus yang kini sudah menurun. Di Kulom Progo, Pemirsa, nenek Salbia, pedagang di Pasar Wates, ini menangis saat petugas mengambil darahnya untuk sampel repites. Meski dibujuk berulang kali, namun juga tidak bisa membuat tenang, teman-teman sesama pedagang pun turut menenangkan Salbia agar tidak takut dan mengikuti protokol yang ditentukan oleh tim kesehatan. Salbia mengaku takut terpapar COVID-19 karena setiap harinya beraktivitas di pasar dan kerap berinteraksi dengan banyak orang. Repites ini digelar di sejumlah pasar tradisional, juga dilakukan di beberapa suara yang di Kabupaten Kulom Progo yang disinyalir menjadi area berkumpulnya warga. Selama dua hari, menggelar repites, Dinas Kesehatan Kabupaten Kulom Progo berhasil mengambil 500 sampel dari tes cepat yang dilakukan, tujuh diantaranya reaktif. Petugas selanjutnya meminta warga yang dinyatakan reaktif untuk menjalani isolasi mandiri dan akan dilakukan tes swab. Petugas selanjutnya meminta warga yang dinyatakan reaktif. Pake masker juga? Iya.